Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue yang rasanya enak, teksturnya lembut cara buatnya juga mudah, cocok untuk jadi ide jualan ataupun isian snack box mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama kita tuangkan 2 butir telur ke dalam mangkuk mixer lalu tambahkan 150 gram gula pasir 1,4 sendok teh vanili lalu tambahkan 1,5 sendok teh SP selanjutnya adonan ini akan kita mixer adonannya kita mixer selama 7 menit atau bisa juga kalian sesuaikan dengan mixer masing-masing untuk speednya kita menggunakan yang paling tinggi kita mixer hingga adonannya putih mengembang dan berjejak aku menggunakan professional stand mixer multi speed by idealife IL-221S yang tampilannya elegan kalau adonannya sudah mengembang ini bisa langsung kita lepaskan selanjutnya adonan ini akan kita aduk menggunakan kitchen utensil spatula sodet by idealife IL-172A kita aduk adonan dengan teknik aduk balik selanjutnya tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang ini kita ayak agar tidak ada yang bergerindil kita aduk kembali adonannya lalu tambahkan 150 ml santan kita aduk hingga tercampur rata kalau adonannya sudah tercampur selanjutnya adonan ini akan kita bagi ke dalam 3 wadah sama rata untuk yang di wadah pertama aku tambahkan warna makanan warna hijau muda secukupnya kita aduk hingga warnanya tercampur untuk di wadah kedua kita tambahkan pewarna makanan warna coklat secukupnya kita aduk rata dan untuk di wadah ketiga kita biarkan original ya adonannya sekarang sudah siap selanjutnya adonan ini akan kita masukkan ke dalam cetakan kue talam yang telah kita olesi margarin tipis-tipis kita semprotkan adonan secara bergantian kalau kukusannya sudah panas langsung saja kita buka kita susun cetakan ke dalam kukusan kita kukus selama kurang lebih 5-7 menit menggunakan api sedang cenderung kecil setelah 5-7 menit kukusannya kita buka lalu kita letakkan desisi di bagian tengah ini desisinya sudah kita potong dadu seperti ini ya untuk besar desisinya bisa disesuaikan dengan selera kalau sudah selesai selanjutnya kita semprotkan kembali adonan kita semprotkan adonan secara bergantian seperti ini dan kita semprotkan lagi untuk adonan yang terakhir yaitu berwarna putih kita semprotkan adonan secara random tapi pastikan coklat desisinya tertutup adonannya untuk adonan yang dirasa kurang boleh kita tambahkan lagi selanjutnya adonan ini akan kita kukus kembali selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang masih menggunakan api sedang cenderung kecil ya setelah kurang lebih 20 menit kukusannya kita buka ini kuenya sudah matang siap untuk diangkat selamat menikmati kalau kuenya sudah dingin bisa langsung kita keluarkan dari dalam cetakan cara mengeluarkannya sangat mudah ya cukup cetakannya kita balik dan hasilnya seperti ini cantik dan menul banget untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul ini dia kue bolu mini isi coklatnya sudah siap disajikan dari tampilannya cantik banget ya menul-menul rasanya juga enak manisnya pas teksturnya super lembut isiannya lumer cara buatnya mudah dan bahan-bahannya ekonomis cocok banget untuk jadi ide jualan ataupun isian snack box jadi camilan di rumah juga oke banget ya jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan baik idea live yaitu set spatula dan stand mixer link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih assalamualaikum hai mam di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan yang rasanya enak teksturnya lembut cara buatnya juga mudah mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama kita tuangkan 2 butir telur ke dalam mangkuk mixer lalu tambahkan 150 gram gula pasir 1 sendok teh SP kita mixer adonan menggunakan speed yang paling tinggi selama 7 menit atau bisa juga disesuaikan dengan mixer masing-masing ya aku menggunakan professional stand mixer multi speed by ideal life IL-221S yang memiliki timer LCD dan 6 kecepatan kalau adonannya sudah mengembang ini kita angkat terlebih dahulu kemudian kita tambahkan 200 gram tepung terigu dan 200 ml santan kita mixer kembali ya adonannya setelah adonannya dirasa tercampur selanjutnya ini akan kita aduk menggunakan spatula untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by ideal life IL-172A yang terbuat dari bahan silikon berkualitas dengan gagang kayu yang ringan nyaman digunakan kita aduk dengan teknik aduk balik pastikan semua bahan sudah tercampur rata ya kalau sudah tercampur rata selanjutnya adonan kita bagi ke dalam 3 wadah untuk di wadah pertama aku tambahkan 6 tetes pewarna makanan warna ungu kita aduk hingga warnanya tercampur untuk di wadah kedua aku tambahkan pewarna makanan sebanyak 3 tetes kita aduk juga ya hingga warnanya tercampur rata oke ini adonannya sudah siap selanjutnya adonan ini akan kita semprotkan ke dalam cetakan talam yang telah kita olesi margarin tipis-tipis kita semprotkan aja adonannya secara bergantian seperti ini kita semprotkan sebanyak setengah bagian dari cetakan ya di tahapan ini kita sudah bisa sambil memanaskan kukusannya kalau kukusannya sudah panas langsung aja kita buka kita susun cetakan ke dalam kukusan kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit kukusannya kita buka selanjutnya kita tuangkan selai blueberry di atasnya untuk jenis selai yang digunakan boleh disesuaikan dengan selera boleh diganti dengan selai strawberry atau nanas selanjutnya kita semprotkan kembali adonan di atasnya kita semprotkan secara bergantian seperti ini kita pastikan selai blueberry sudah tertutup adonan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih kalau semua adonannya sudah disemprotkan selanjutnya kue ini akan kita kukus kembali selama 15 menit atau hingga matang setelah kurang lebih 15 menit kukusannya kita buka ini kuenya sudah matang ya siap untuk diangkat untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul kalau udah dingin kuenya sudah bisa kita keluarkan dari dalam cetakan cara mengeluarkannya sangat mudah ya cukup kita tekan-tekan cetakannya seperti ini kita ulangi lagi cara mengeluarkannya cukup kita tekan-tekan cetakannya seperti ini dan kuenya sudah keluar ya cantik banget bentuknya gemoy ini dia kue bolu mini isi blueberry sudah siap disajikan ini rasanya enak banget teksturnya super lembut cara buatnya mudah cocok banget untuk jadi ide jualan ataupun isian snack box jadi camilan di rumah juga oke banget ya jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan yaitu set spatula dan professional stand mixer semua by Ideal Life link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati